Jadi enggak ada obat analgetik, anti-inflammasi, dan anti-piretik itu berdiri sendiri. Satu macam obat itu efeknya tiga tadi. Analgetik, pengurang nyeri, anti-inflammasi untuk mengurangi radang, dan anti-piretik untuk mengurangi demam. Satu mekanisme, jadi itu enggak boleh dimisah. Cuman obat-obat tertentu mungkin ada yang efek analgetiknya lebih kuat. Misalnya obat ketorolak, itu analgetiknya kuat. Ada efek anti-inflammasinya apa? Ada. Efek anti-piretiknya ada, cuman lebih dominan efek analgetiknya. Kalau obat parastamol, parastamol itu dua-duanya, dia punya efek analgesik, dia punya efek anti-piretik. Jadi bisa untuk demam, bisa untuk nyeri. Ada juga meloxicam, natrium diclofenac. Itu efeknya punya efek tiga-tiganya juga. Tetapi yang lebih dominan, efek anti-inflammasinya, anti-radang. Dan analgesiknya, anti-piretiknya enggak dominan. Makanya demam, enggak pernah dikasih natrium diclofenac. Yang punya efek anti-piretik yang kuat itu parastamol. Kemudian ibuprofen, itu dua-dua efeknya sama. Tapi hampir semuanya efek analgetik, anti-piretik, dan anti-inflammasi pada obat ini kita sebutnya NSAID. Non-steroid, analgetik, anti-inflammasi, drug. Jadi obat, analgetik, anti-inflammasi, yang non-steroid. Jadi ini satu-satu kesatuan. Beda dengan yang kemarin saya sampaikan. Analgetik pusat. Yang langsung memblok pusat nyeri di otak. Yang kemarin saya sampaikan, golongan narkotik. Morfin, fentanil, atau yang setengah narkotik tramadol. Kemudian metadon, yang kemarin saya sampaikannya. Kayaknya slide-nya sudah saya kirim juga. Kalau itu, mekanisme kerjanya berbeda. Makanya disebut dengan analgetik pusat. Dia langsung memblok pusat nyeri di otak. Sedangkan untuk yang akan kita bahas sekarang, Itu disebut dengan analgetik anti-inflammasi dan anti-inflammasi perifer. Jadi bedanya dengan yang kemarin kita bahas, yang memblok kesadaran narkotik itu, kalau dosisnya berlebih, dia bisa menghilangkan kesadaran. Teman-teman, kalau bisa nyeri sekali, nyeri kanker, nyeri pas keoperasi. Dia adalah anti-radang. Jadi radang itu bukan disebabkan karena mikrograma atau non-infeksi. Ini salah satu efek yang tadi saya jelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke nyeri. Apa sih nyeri itu? Nyeri itu sebenarnya sensasi lokal. Yang merupakan hasil simulasi syaraf. Tujuan untuk melindungi dan memberi tanda. DM itu, ujung-ujung syaraf perifernya, itu rusak karena terjadi angiopati. Kerusakan pembuluh-pembuluh darah kecil di sekitar kulit. Terutama di tangan dan kaki. Karena gula darahnya tinggi. Kalau pembuluh darah tinggi, akibatnya banyak tersumbat pembuluh-pembuluh darah kecilnya. Akibatnya terjadi kerusakan sel-sel syaraf di perifernya. Atau yang disebuti adalah neuropati perifernya. Itu pada pasien DM yang tidak terkontrol. Pasien kencing manis yang tidak terkontrol. Pertamanya kejelawannya kesemutan. Lama-kelamaan nanti tidak terasa kebas. Itu mekanisme nyerinya sudah tidak ada. Makanya pasien DM sering kena ketusuk paku, ketusuk duri, tidak terasa. Tiba-tiba sudah luka saja. Jadi nyeri itu sebenarnya adalah mekanisme tubuh untuk melindungi bahaya. Oh ini bahaya nih, ketus paku jadinya dia pergi. Kena panas, tidak menghindar. Sebenarnya tanda kalau tubuh kita itu diserang. Habis operasi jelas, di bedah, di sobek. Dengan respon nyeri tadi, kita akan lebih istirahat. Pergerakannya akan minimal. Sehingga apa? Sehingga pemulihannya lebih cepat. Selesifikasi nyeri ada yang disebut dengan nyeri akut dan ada nyeri kronis. Nyeri akut itu nyeri yang tidak berlangsung lama, jadi cepat. Kalau nyeri kronis, nyeri yang berlangsung lama. Nyeri akut ada bagi tiga, yang disebut nyeri permukaan. Biasanya sumbernya dari luar, misalnya iritasi bahan kimia, kena ACL, teman-teman main di lem. Kemudian kena air panas juga bisa. Ini masuk nyeri permukaan. Nyeri somatis sebenarnya dari luka dalam tubuh. Misalnya karena infeksi, infeksi bakteri, infeksi virus. Yang kemarin saya jelaskan, itu kan ada nyeri. Karena di dalam tubuhnya terdapat kuman. Dan nyeri visceral, sumbernya luka dari dalam organ tubuh. Kalau ini kelihatan, kalau luka visceral, misalnya pada usus buntu, atau ulkus, luka pada lambung. Kemudian luka pada hepar, misalnya pasien hepatitis, itu kan nyeri sekali. Kanker atau apa lagi, nyeri-nyeri itu. Ininya dari organ dalam tubuh yang terluka. Nyeri kronis berlangsung menahun. Jadi ini nggak bisa hilang selama sumbernya masih ada. Misalnya nyeri kanker. Nyeri kanker itu ya, nyerinya sangat nyeri. Kalau diberikan analgetik yang perifer, itu nggak mempan. Mempannya adalah analgetik pusat yang kemarin kita bahas, yaitu porfin. Kemudian RA, rheumatoid arthritis. Rheumatik itu juga susah. Karena dia akan terus-terusan nyeri. Pada pasien rheumatoid arthritis itu imunitasnya salah mengenali tubuh. Sehingga imunitasnya itu menyerang sendi. Ini adalah mekanisme dari nyeri. Mekanisme nyeri tadi, pertama ini adalah timbul dari penyebab Nyeri. Bisa dari perifer, bisa dari viseral, jadi organ-organ yang bermasalah. Misalnya serangan jantung, aliran darah itu berkurang, maka terjadi angina. Kurangnya darah pada organ tersebut. Atau ada infeksi. Infeksi itu menyebabkan radang di seluruh tubuh. Radang-radang tadi nyeri visera, nyeri permukaan. Nyeri visera sama nyeri somatis. Itu menyebabkan suatu mediator yang kita sebutnya adalah mediator inflamasi. Mediator radang yang juga menstimulasi nyeri, yaitu yang kita sebutnya adalah prostaglandin. Prostaglandin itu mediator radang. Jadi senyawa yang menyebabkan radang, nyeri, dan demam. Ini yang penyebabnya. Prostaglandin dikeluarkan, diproduksi oleh suatu enzim yang disebut dengan sikloxigenase. Atau sebutnya COX. Nanti akan sampai reseptornya pada saraf permukaan, saraf tepi, ngesusun tulang belakang, masuk ke pusat rasa nyeri, yaitu di talamus, di otak kecil. Golongan narkotik yang kemarin kita bahas, morfin dan kawan-kawannya, itu langsung memblok pusat nyeri di sini. Kalau enzim yang nanti akan kita bahas, itu membloknya di sini. Jadi dia mencegah terbentuknya prostaglandin lebih banyak. Kalau anestesi, kerjanya semua. Diblok semua, sehingga kesadarannya pun hilang. Itu adalah lopat bius. Kalau morfin cuma di talamus saja, di pusatnya, kesadarannya masih ada. Kalau anestesi yang kemarin kita bahas juga, itu di otaknya full. Sehingga nyerinya hilang, kesadarannya juga hilang. Kenapa harus ada radang, ada inflamasi yang menyebabkan demam dan juga menyebabkan nyeri? Yang tadi saya sampaikan di depan, merupakan respon perlindungan, protektif tubuh untuk menetralisir dan menghancurkan benda asing, termasuk kuman, termasuk mikroba yang masuk ke dalam tubuh. Ini mekanismenya. Teman-teman kena pisau, kena jarum, yang tertusuk. Otomatis kan ada area terbuka. Area terbuka itu ada kuman yang akan masuk di sini. Ada kuman, tarolah ini bakteri. Bakteri itu nanti tubuh akan merespon dengan cara mengeluarkan mediator-mediator, inflamasi, mediator-mediator radang. Termasuk prostaglandin tadi, yang menyebabkan radang. Ada banyak saya, ada prostaglandin, ada lokotrien, ada macam-macam. Nanti di belakang dibahas. Karena ada mediator atau senyawa yang membuat radang, sebabnya apa? Terjadilah radang. kalor, dolor, kemudian rubor, dan fungsi ulaisa. Tumor itu karena dia membesar. Kok bisa membesar? Karena mediator radang itu menyebabkan pembuluh darah membesar. Saya berbandingkan antara gambar satu dengan gambar yang kedua. Gambar satu kan lupa, diameternya kecil kan? Gambar yang kedua, diameternya lebar. Kalau diameter lebar, sehingga aliran darah banyak ke situ. Menyebabkan menggelembung. Abu, bahasa Jawa. Pengkat. Karena banyak pembuluh darah di situ yang mengakibatkan rubor. Rubor itu artinya merah. Kemerahan. Jadinya kemerahan. kemudian karena ada senyawa juga, prostaglandin juga, agen-agen kimia ini, dia akan memicu sel saraf sampai ke pusat nyeri yang disebut dengan dolor. Sehingga muncul ada rasa nyeri. fungsinya untuk apa nyeri? Agar tidak banyak bergerak. Nanti akan menyebabkan lukanya tambah parah. Selain itu, kalor. Kalor itu peningkatan suhu tubuh. Karena nanti juga prostaglandin atau mediator radang itu akan memicu pusat panas. Pusat panas sama. Pusat panas itu hipotalamus untuk merespon agar ini terjadi panas. Tujuannya apa? Agar perkembang biakan bakteri itu berkurang. Semakin panas suhu tubuh, maka bakteri penyebab infeksi akan semakin susah untuk berkembang biak. Bahkan kalau di atas 100, bakteri itu mati. Jadi sebenarnya demam itu bagus. Demam itu untuk menghambat perkembang biakan bakteri. Karena semakin tinggi suhu-nya, bakteri itu akan susah semakin berkembang biak. Barulah senyawa-senyawa kimia tadi itu akan memicu yaitu tentara kita, tentara kita yang disebut dengan lukosit atau sel darah putih, datang ke situ. Jadi dia mengundang sel darah putih. Karena pembuluh darahnya melebar, sehingga sel darah putih itu gampang keluar. Karena sel darah putih atau lukosit itu sifatnya amuboid. Jadi bentuknya tidak beraturan. Dia bisa gepeng, bisa lancip, sehingga bisa lewat ke sela-sela pembuluh darah. Kalau sel darah merah, itu kan bentuknya bunder-bunder dan dia padat. Jadi untuk melewati ini, walaupun bentuknya lebih kecil, itu susah, tidak bisa melewati. Tapi karena sel darah putih itu bentuknya tidak beraturan, amuboid, seperti jeli, sehingga bisa melewati. Sel darah putih atau lukosit inilah yang nanti akan memakan. Bahasa medisnya itu adalah phagocytosis. Memakan hukuman, memakan zat asing yang masuk. Sehingga nanti lukanya sembuh. Trombosit akan menutup luka tersebut. Itu kalau luka di permukaan, kalau luka di dalam, atau karena tumor juga sama. Jadi respon radang itu tadi. Tumor, kalor, rubur, dan itu. Dolor dan kalor itu merupakan salah satu respon radar. Nyeri dan demam. Gitu ya. Kalau tadi gambar, kalau ini sampai terbentuk mediator-mediator inflamasi atau mediator radang tadi. Ini kan luka. Luka itu bisa di luka di kulit, bisa luka di dalam. Luka itu atau sel itu terdiri dari fosfolipid. Jadi memberan sel itu banyak fosfolipid. Fosfolipid ini oleh fosfolipase. Enzim fosfolisnya ini tidak ada di tulis. Fosfolipase tulis saja. Fosfolipase. Sama fosfolipase. Sama fosfolipase itu akan menjadi asam arahidonat. Ada obat yang mengambil fosfolipase yang kita sebutnya adalah steroid. Steroid dexamethasone, kemudian metilbredisolon, dan lain-lain. Kalau steroid alami dalam tubuh, kortisol. Itu menghambat fosfolipase. Sehingga asam arahidonat tidak terbentuk. Berarti steroid dexamethasone bisa untuk demam dong, Pak? Enggak juga. Bisa untuk nyeri? Enggak juga. Dia hanya untuk radang. Kenapa? Karena dia menghambatnya di atas. Kan belum sempat terjadi nyeri. Belum sempat terjadi radang. Jadinya untuk dexamethasone yang tidak bisa digunakan untuk analgetik dan nanti inflamasi, karena dia menghambatnya paling atas sendiri. Yang bisa digunakan adalah obat NSAID tadi. Yang menghambat suatu enzim yang disebut dengan ciklooksigenase. Atau nama lainnya adalah COX. Ciklooksigenase. Kan bahasa latin ya. COX. COX itu suatu enzim yang mengubah asam arahidonat menjadi prostaglandin. Apa prostaglandin? Yang tadi. Apa prostaglandin? Prostaglandin itu ini. Yang tadi. Suatu mediator inflamasi. Mediator radang yang menyebabkan radang. Ini yang warna ungu ini. Ini adalah prostaglandin. Yang menghambat tumor, bengkak, rubor, kemerahan, kalor, demam, dolor, nyeri, dan fungsi olahasa. Kurangnya fungsi. Jadi obat NSAID itu dia menghambat COX. sehingga prostaglandin tidak terbentuk. Radang, tumor itu akan hilang, rubor, kemerahan, akan berkurang, dolor, nyeri, akan berkurang, kalor, demam akan berkurang, dan fungsi olahasa akan berkurang juga. Cuman masalahnya ternyata enzim ciklooksigenase itu ada dua macam ada dua macam ada siklooksigenase satu ada siklooksigenase dua atau yang sering kita sebutnya COX dua yang dia mengubah prostaglandin itu ternyata COX dua sedangkan kebanyakan obat masuknya non-selektif artinya dia menghambat baik COX satu maupun COX dua padahal COX satu itu baik secara alamnya dibentuk oleh tubuh karena COX satu itu akan bukan membentuk prostaglandin tapi membentuk tromboksan dan prostaciklin untuk fasokontriksi atau agregasi platelet untuk mengaktifkan trombosir dan prostaciklin untuk proteksi lambung dengan membentuk dengan membentuk mukus jadinya hampir semua obat NSAID itu efeknya adalah iritasi lambung karena COX satu ikut terhambat sehingga mukus lambung itu akan berkurang tidak ada lagi yang melindungi lambung dari asam-lambung yang asam adakah obat yang dapat langsung menghambat COX dua jadi selektif ada cuman harganya mahal dan tidak masuk BPCS nanti dijelaskan di belakang ini tidak bisa dipisahkan antara analgetik anti-inflamasi dan antipiratik ini analgetik kayaknya sudah dibahas tahiwan mungkin takutnya saya nendobel tapi tidak apa-apa nanti diulangi karena tidak mungkin dipisahkan ini penggolongannya analgesik atau anti-inflamasi itu yang tadi saya nama NSAID yang selektif non-selektif yang selektif berarti dia COX dua saja yang mahal dan tidak masuk BPCS non-selektif yang steroid dexametason dan kawan-kawan yang menghambat langsung di atas yang menghambat fosfolipase kemudian golongan narkotik yang bukan menghambat mediator tapi menghambat langsung di pusat nyeri yaitu di otak di talamus di golongan morfin ventanil podein metadon dll jadi kalau teman-teman pengen demam dikasih morfin tidak ada efeknya dia hanya untuk nyeri karena dia menghambat pusat nyeri di otak bukan menghambat mediatornya teman-teman radang bengkak pakinya kejedot palu misalnya kan mesti ada nyeri agak enak pergerakan susah diberikan morfin nyeri yang ada nyerinya bisa berkurang tapi radangnya tidak berkurang begitu dengan NSAID dexamethason dan kawan-kawannya teman-teman untuk mengurangi nyeri ya radangnya aja yang berkurang karena dia menghambatnya di atas prostat lantin tetap ada jadi ini hanya untuk radang untuk inflamasi kalau opium atau opiat golongan yang kemarin kita bahas itu hanya untuk nyeri kalau NSAID untuk tiga-tiganya nanti radang nyeri dan anti bioretik anti demam itu ya itu kenapa nggak pakai NSAID aja pak ya namanya juga perifer efeknya nggak terlalu kuat kalau nyerinya nyeri berat nyeri pas kau operasi nyeri karena kanker dikasih NSAID ya masih ada ya karena nggak mengambat perusahaan semua tetap ada rangsangan yang sampai kotak jadi paling kuatnya ya ini kalau inflamasi pada saluran pernafasan karena alergi misalnya kan membongkak saluran pernafasnya sehingga menyumbat aliran udara ada radang di situ ya kalau dipakai NSAID ya nggak kuat percuma karena efek anti-inflamasi nggak terlalu kuat harus diberikan steroid anti-inflamasi drug NSAID agar inflamasinya langsung di blok karena butuhnya darah anti-radang ya bukan energetik jadi tergantung peruntukan kemudian yang tadi saya sampaikan NSAID ini adalah tempat aksi obatnya dia untuk ada di COX ciklooxygenase menghambat COX ini kata-kata aja penjelasannya tadi sudah saya sampaikan efek sampingnya bagaimana yang tadi saya sampaikan yang paling utama itu adalah iritasi lambung karena dia menghambat COX 1 juga gitu loh selain iritasi lambung bagaimana gangguan ginjal kaiti makan NSAID kebanyakan karena NSAID itu efeknya ini terjadi fasokontriksi fasokontriksi pada pembuluh darah ginjal sehingga akhiran darah ke situ berkurang ginjalnya kurang darah makanya sebaiknya NSAID pada penderita gangguan ginjal jangan diberikan terus kalau pasien nyeri pada pasien yang gagal ginjal pakai apa Pak? pakai morfin lebih kuat gitu pasien pendarahan karena tadi ini kan dia menguji agregasi platelet tromboksan kalau ininya dihambat maka plateletnya susah beragregasi susah terjadi penutupan luka akibatnya pendarahan terutama golongan asam nanti yang punya efek anti anti platelet tidak boleh diberikan sebelum operasi misalnya dan karena dia efeknya adalah ke asma ke bronchoclon tiksi menyempitnya pembuluh darah pembuluh bronkus yang nanti akan memperparah resiko kegambuhan pasien asma sebaiknya dihindari ini bagaimana cara kerjanya tadi sudah dijelaskan mempunyai efek analgesik antipiretik dan anti inflamasi tiga-tiganya terikat kuat dengan protein plasma metabolismenya dihepar makanya hati-hati juga pada pasien gangguhan hepar sebaiknya dihindari pakai ini hepar gak boleh ginjal gak boleh ncn mengambah enzim chocs tadi sudah sehingga prostaglandin turun inflamasi nyari dan demam pun berkurang nah ini chocs satu yang gak boleh karena chocs itu dia menghasilkan prostaglandin jenis prostaglandin tepatnya prostaglandin yang melindungi lambung serta agreglasi trombosit sehingga hati-hati pada pasien dengan resiko pendarahan resiko iritasi lambung sebaiknya jangan dipakai ini prostaglandin tadi sudah dibahas terus kapan menggunakan insight pada nyeri misalnya karena rematoid nyeri karena osteoartritis pada remati tua atau artritis radang sendi dan lain-lain got metastasik dysmenore nyeri haid edik sakit kepala migren post operasi boleh pakai ncd? boleh kalau operasinya gak besar banget daripada morfin karena dia memblok langsung di pusatnya efeknya banyak lebih banyak dari ncd bisa digunakan ncd yang kuat misalnya otorola demam piraksia fever kalau ini yang dipakai yang diambil adalah efek antipiretiknya ileus luka pada usus kolik trena aliran urin itu juga bisa ncd jadi semua segala jenisnya ringan sampai sedang kalau nyeri berat biasanya gak mempan pas kau operasi besar misalnya nyeri karena kanker nyeri kecelakaan itu susah biasanya gak mempan ini ini adalah golongan n-side pertama golongan salisilat salisilat itu contohnya adalah aseposal atau nama kerennya adalah aspirin 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 itu merupakan salah satu yang punya efek menghambat agreglasi platelet makanya bisa digunakan selain untuk n-side analgetik anti-inflamasi anti-nyeri aspirin atau asetosal ini juga bisa digunakan untuk menghambat platelet sehingga bisa digunakan untuk pasien gangguan jantung atau kalau bahasa awam itu pengencer darah hati-hati pasien operasi seorang penata anestesi harus paham pasien gangguan jantung misalnya pasien gangguan penyumbatan pembuluh darah kadang diresepkan golongan salisilat rutin tiap hari diminum itu sebelum operasi 7 hari harus dihentikan dulu minum obatnya nanti jantungnya kamu karena kalau belum dihentikan misalnya pasien operasian mesti dijadwalin ya pabu biasa minum obat apa jantung ada keluhan aspirin enggak kalau ada seminggu sebelum operasi itu harus dihentikan dulu karena kalau enggak dihentikan rentan terjadi benda rakan itu khusus yang punya efek anti-platelet kuat yaitu halis yang lain berarti enggak enggak ada efek ya ada cuma kecil sekali yang paling tinggi efek anti-platelet itu adalah aspirin yang tadi saya sampaikan tiap obat itu walaupun punya tiga efek ada yang khusus ini untuk ini derivat paraminofenol ini yang terkenal adalah paracetamol ini punya efek analgetik dan antipiretik yang hampir sama jadi antipiretiknya kuat analgetiknya juga enggak terlalu kuat yang bisa digunakan anti-inflammasinya sedikit sekali indol contohnya indometasin ini lebih ke arah anti-inflammasi analgetik dan antipiretiknya sekarang asam golongan tranilat asam efenamat yang sering digunakan untuk sakit gigi ini yang paling kuat adalah efek antinyerinya analgetik antinyerinya bisa enggak bisa cuman enggak sekuat antinyerinya derivat asam harilpropionat ibuprofen oxaprosin ini juga sama kayak paracetamol antinyeri dan antipiretiknya imbang anti-inflammasinya sedikit derivat pirazolon venilbutazone dan metampiron ini lebih ke arah anti-radang dan antinyeri yang sama antipiretiknya hampir enggak ada ada tapi sedikit sekali jadi kalau enggak ada obat demam ya pakai itu ya bisa cuman efeknya enggak terlalu kuat sekuat paracetamol derivat asam enolat golongan sikam-sikaman meloxicam piroxicam dan sikam-sikam yang lain ini lebih kuat efek anti-inflammasinya anti-radangnya paling kuat bahkan efek antipiretiknya itu sedikit sekali derivat venilaceta diklovenak sama kayak golongan sikam lebih ke anti-inflammasinya golongan lain-lain ini ini jarang dipakai nc selektif nah kalau sehingga dia relaktif lebih aman pada lambung itu golongannya macam-macam tapi paling belakangnya paling gak mahir golongan coxip rovecoxip celekoxip rufacoxip dan coxip coxip yang lain ini jarang dipakai biasanya dipakai untuk pasien rematoid pasien rematik yang harus minum analgetik atau anti-inflammasi itu rutin dengan dosis tinggi kan nyeri itu lambungnya atau ini juga bisa dipakai untuk pasien yang nyeri kronis kalau demam pakai ini bisa tapi ngapain pakai itu demam kan gak kronis demam itu respon tubuh karena ada inflamasi akut sehingga gak mungkin pasien demam sampai satu tahun dua tahun itu gak mungkin demam paling dua tiga hari setelah infeknya terhasil hilang jadi kalau diberikan anti demam pakai rovecoxip bisa cuma ngapain pakai itu selain obatnya mahal dan efek antipiretiknya pun sedikit nah ini adalah bagian yang bisa teman-teman lihat terkait selektivitas dari obat enzyme semakin kesini itu semakin selektif semakin kesini semakin non-selektif yang ini cox satu yang ini cox dua yang paling selektif golongan coxip-coxip yang paling kesini yang selektif cox satu cox satu itu prostaglandin juga tapi dia efek antinyerinya paling kuat ketorolak suprofen ketoprofen aspirin kemudian ibuprofen yang proven-provenan ini punya efek antinyeri yang kuat tetapi karena dia lebih prefer kecok satu sehingga efek keiritasi lambungnya kuat ketorolak itu bahkan prakteknya ketorolak itu maksimal lima hari kalau udah lima hari mesti lambungnya kenal ini teman-teman jangan erang kalau misalnya diberikan obat antinyeri kok diberikan obat lambung padahal saya lambungnya gak apa-apa karena efek antinyeri itu adalah iritasi lambung terus kalau untuk antinyeri pasiennya gangguan lambung bagaimana pak parastamol kan antinyerinya gak kuat kalau untuk demam sih oke lah carilah yang lebih prefer misalnya drumdiclovena piroxicam ini bisa walaupun dia non-selective maksudnya karena dia mengambat cok satu dan cok dua juga tapi lebih banyak mengambat cok duanya ini adalah bagan antara efek keiritasi lambung dan resiko terjadinya pada penyumbatan darah trombosit misalnya kenaikan tekanan darah efeknya itu seperti itu ya semakin dia coks dua golongan koksip oke lah iritasi lambungnya gak ada golongan koksip tetapi ada efek samping yang lain yaitu trombosis penggumpalan darah bahaya untuk pasien gangguan jantung kentralikannya semakin dia coks satu otomatis kan dia efek analgetiknya kuat tapi juga resiko kelambungnya tinggi sekali resiko kelambungnya tinggi tapi resiko kejantungnya gak ada itu adalah bagan yang bisa terlihat ini adalah barbat ekstralik insipitor golongan koksip koksipan yang tadi saya sampaikan ini ini adalah tabel tentang efektivitas kadang ada beberapa obat yang digabung misal virin plus kodein dia untuk meningkatkan efeknya atau parastamol sama kodein dia meningkatkan efeknya bisa ternyata banyak penelitiannya kalau obat hantinyeri digabung itu efek hantinyerinya bertambah tetapi tentunya efek sampingnya pun bisa bertambah kemudian yang kedua golongan steroid ini langsung menghambat fosfolipase sehingga tidak terbentuk sama rahidonat dan kebawahnya pun gak ada efeknya bagaimana ya sama kayak NSAID ya iritasi lambung tapi membesar hipertensi osteoporosis dan meningkatkan berat badan kemudian masa kerja pendek ada hidrokorsison masa kerja sedang metroporison masa kerja mana ada metamethason dan metamethason ini saya skip saja ya karena gak terlalu terikat dengan antipiratik opiat ini juga saya skip ya kemarin sudah dijelaskan ya antinyerinya dia memblok langsung di reseptornya golongannya ya ada konis ini sudah kemarin mekanismenya tadi sudah saya jelaskan yang terakhir adalah efek antipiratik yang tadi saya sampaikan ya hampir semua walaupun gak selalu semua sih ada obat yang efek antipiratiknya itu sangat kecil sekali misalnya ketorolak itu efek antipiratiknya kecil sekali tetapi semua obat NSAID itu mempunyai efek anti iretik efek iretik atau demam itu sebenarnya ada dia menguntungkan menguntungkan karena dia menghambat perkembangan kuman semakin tinggi suhunya maka perkembangan biakan kuman itu akan terhambat dan kebalikannya aktivitas dari sel darah putih itu akan meningkat jadi begitu loh kenapa tubuh itu demam aktivitas sel darah putih aktivitas pagocitosis jadi lebih aktif sel darah putih memakan kuman sehingga kumannya bisa mati perkembang biaknya terhambat itu menguntungkannya berarti kalau demam dibiarin aja orang usah tubati ya enggak kayak gitu juga karena demam itu ada ruginya ruginya apa ini setiap tubuh meningkat 1% saja konsumsi oksigen akan meningkat dan kebutuhan kalori meningkat sebanyak 13% padahal kalau pasien kena infeksi terlalu kena demam berdarah atau infeksi yang lain kan makannya susah belum kalau pasiennya mual muntah sehingga pasiennya cenderung kurang kalori lemas kalau kurang kalori otomatis dia akan mengambil kalori dari dalam tubuh simpanannya sehingga berat badannya akan turun bertahun pada anak pemecahan otot juga meningkat sehingga masa otot akan berkurang padahal dengan demam itu bakterinya mati enggak enggak kumannya mati enggak enggak kalau bakteri selama dia tidak diobati antibiotik tidak akan sembuh kalau virus selama belum terbuk antibody tidak akan sembuh cuma menghambat tok padahal untuk penyembuhan butuh kalori yang cukup kalau kalorinya kurang otomatis penyembuhannya pun akan lama jadi demam itu kalau enggak dikasih merugikannya gitu penyembuhannya akan lama karena kalorinya ter dan juga enggak ada di slide ini ya demam itu berbahayanya kenapa karena suhu tubuhnya naik otomatis penguapan cairan tubuh itu lebih cepat sehingga rentan terjadi dehidrasi penguapan tubuhnya lebih cepat karena demam antara suhu tubuh dengan suhu ruangan itu bedanya jauh taruhlah suhu ruangan berapa sih sekitar 25-26 paling tinggi biasanya suasana yang panas banget itu malah 30 derajat cair sedangkan pasien demam bisa sampai 40-39 derajat celsius perbedaannya sampai 10 derajat itu akan mempercepat penguapan sehingga mempercepat radanya resiko dihidrasi sehingga bagaimana antara menguntungan dan kerugiannya ya kayaknya lebih banyak merupukannya sehingga demam itu memang harus diobati ini mekanisme demam ini sama seperti mekanisme anti-inflammasi masuknya mikroorganisme keluarnya mediator inflamasi sel-sel darah putih masuk kemudian ini yang menyebabkan demam pirogen apa sih pirogen itu pirogen itu maka merupakan suatu gamanya bangkai atau mayat mayat kuman mayat sel darah putih yang mati itu juga akan memicu merangsang pusat suhu di tepatnya di otak di bagian hipotalamus kemudian dengan bantuan fosfolilase dan prostaglandin suhu tubuh akan naik sama kayak mekanisme inflamasi tadi ini penjelasan yang tadi saya baca sendiri itu kan sama kayak tadi proses peradangan itu akan memicu pirogen pirogen mayat kuman mayat sel darah putih yang meningkat di akan memicu asam arahi donat kemudian ujung-ujungnya prostaglandin terbentuk prostaglandin akan merangsang pusat panas di itu makanya saya sampaikan tadi obat itu gak bisa dibisahkan semuanya ada efek tiga tadi oke sekian dari saya istirahat dulu sekitar 10 menit silahkan mau sholat atau masih ada sampai jam 4 mungkin 1 atau 2 pertanyaan bisa disampaikan silahkan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan Bapak izin pertanyaan Pak ya silahkan Mbak Santi untuk semua obat peredan nyeri apakah itu mengandung analgesik atau bagaimana Pak saya bolak-balik ngomongnya udah berkali-kali loh ya obat ya obat obat insite itu efeknya tiga analgetik anti-inflamasi dan anti-piretik karena mekanismenya satu mekanisme radang radang itu kan akan menyebabkan mediator radang dalam hal ini prostaglandin prostaglandin itu akan memicu apa memicu kelebaran pembuluh darah terjadi rubor kemerahkan karena banyak darah masuk ke situ terjadi tumor membengkak ya kan ciri-ciri radang kan rubor tumor ya karena ada ada pembuluh darah yang membengkak maka sel darah putih banyak keluar ke situ gelut sama kuman sel darah putih mati sel darah kuman juga ikut mati sel darah putih dan kuman yang mati itu disebut dengan pirogen mayatnya kuman pirogen itu akan memicu terbentuknya radang lebih parah juga dan akan memicu pusat demam di otak di pota lamus sehingga terjadi demam kalor ciri-ciri radang satunya lagi itu adalah kalor demam dan mediator tepatnya prostaglandin memicu dolor nyeri karena dia merangsang pusat nyeri di otak satu lagi yaitu fungsi olaysal turunan fungsi jadi radang itu empat ciri-cirinya tumor kalor dolor rubor dan fungsi olaysal jadi obat NSAID itu yang menghambat lima tadi mengurangi lima tadi cuman yang tadi disampaikan tergantung obatnya ada yang lebih ke efek antipiretiknya ada yang lebih ke anti-inflamasinya ada yang lebih anti-analgetiknya cuma semua obat NSAID itu punya efek tiga tadi itu ya mbak ya terima kasih pak ada lagi oke kalau gak ada kita istirahat sebentar sebelum lanjut di pertemuan selanjutnya kita istirahat 10 menit mungkin ya silahkan yang mau istirahat yang mau kamar belakang yang mau sholat silahkan kita stop share seputin dulu ya ya selamat menikmati kita mulai ya materi kedua terkait tentang obat saluran pencernaan oke saya coba share screen sudah terlihat ya teman-teman saluran pencernaan itu apa aja sih ya kita bahas dulu ya nah saluran pencernaan itu dimulai dari mulut oral di mulut itu ada tiga kelenjar penghasil air liur ludah yang gunanya untuk melembabkan makanan dan juga enzim yang dapat mencerna gula sehingga kalau lama-kelamaan di mulut nanti akan manis ada kelenjar parotid kelenjar submandipularis dan kelenjar sublingual tiga kelenjar ini yang menghasilkan air dan udah disini juga ada lidah yang gunanya untuk mengaduk makanan selain itu yang untuk mengecap rasa dan juga untuk bicara bisa nanti masuk ke namanya kita sebutnya adalah faring faring itu yang sering terkena radang faringitis radang pada faring faring itu merupakan suatu saluran yang menghubungkan saluran pencernaan dan saluran pernafasan antara saluran pernafasan dengan pencernaan dibatasi suatu katup yang disebut dengan epiglotis sehingga saat kita menelan makanan makanannya tidak masuk ke dalam laring atau tenggorokan kalau masuk ada seperti yang keselak tapi kalau makannya sambil ngomong epiglotisnya tidak keburu menutup sehingga rentan terselok makan tidak boleh sambil bicara nanti setelah faring baru masuk ke esophagus faring nanti kelaring trapea broncus kalau pernafasan masuk ke esophagus setelah esophagus masuk ke lambung di lambung itu baik di atas maupun di bawah itu ada katup ada spencer jadi kalau makanan masuk karena gerak peristaltik belum masuk sini nanti akan bertahan di sini sekitar 2 jam dicerna di sini ada asam lambung ada enzim enzim lambung enggak balik ke atas enggak karena ada katup enggak bisa di sini enggak langsung turun enggak katup karena di sini sifatnya asam banget tetapi lambung itu punya pertahanan terhadap asam apa pertahanan pertama sel-sel lambung itu mudah sembuh sehingga kalau luka sedikit itu semang sembuhnya lambung yang kedua lambung itu punya otot yang kuat yang padet dinding sel-selnya tebal yang ketiga lambung itu punya pertahanan yang disebut dengan mukus yang bisa melindungi lambung dari asam lambung mukus itu tadi dibuat oleh prostanding cok satu tepatnya prostasik yang tadi saya sampaikan kalau cok satunya dihambat nanti mukusnya enggak terbentuk sehingga lambungnya iritasi samping dari ensen yang tadi itu loh kemudian setelah dicerna disini nanti turun ke bawah kalau disini lingkungannya asam kalau usus 12 jari usus halus itu sifatnya basah natrium dikarbonat disini terjadi pencernaan secara hormon secara enzimatis dirubah menjadi asam amino asam lemak dan glukosa diserap sisanya nanti masuk ke kolon atau sus besar ada kolon ascendant ada kolon descendant ada kolon transversal disini ada sus buntu appendix appendix kemudian ada rectum yang menghubungkan antara kolon dengan anus disini sudah enggak terjadi penyerapan makanan tapi disini banyak bakteri-bakteri yang terjadi pengusukan makanan disini tetapi disini diserap air banyak jadi penyerapan air itu besar-besaran disini sehingga nanti fesis yang terbentuk itu padat encer kalau encer nanti kelainannya yang disebut dengan diare kemencet kemudian dikeluarkan itu adalah proses anatomi fisiologi saluran pencernaan oke lanjut nanti ada apa aja ya macam-macam ya sebanyak sebenarnya biasanya sih kalau di farmasi saya satu-satu ya ma patik ulcer sendiri ini sendiri tapi karena ini barang nanti singkat-singkat aja pertama adalah gastrik atau peptic ulcer luka pada lambung disebut dengan gaster gaster kan lambung ya atau peptic ulcer luka kok bisa sampai luka sih pak katanya lambung itu dindingnya kuat tadi dibilangkan mudah sembuh kok bisa sampai luka tergantung faktor-faktor faktornya ada faktor yang melindungi lambung ada faktor yang meningkatkan aktivitas lambung itu harus seimbang faktor yang melindungi lambung tadi prostaglandin cok satu dia melindungi lambung mukosa makanan teratur itu juga faktor yang melindungi lambung faktor yang meningkatkan ada misalnya teman-teman makan makanan kecut asam itu kan asam ditambahkan makan rujak kecut kemudian teman-teman pikir stress pusing pusing itu meningkatkan asam lambung pikiran cemas itu meningkatkan asam lambung sehingga asam lambung keluar banyak yang melindunginya kurang teman-teman telat makan atau teman-teman mengonsumsi ensay prostaglandin terhambat sehingga mukosnya sedikit itu juga dapat meningkatkan aktivitas jadi kalau itu goya akhirnya lambungnya luka disebut dengan gastritis gastritis itu lambung itu radang pada lambung nama kerennya adalah mah kenama teman-teman makannya telat sering pikiran sering stress nanti kebisahan nama minum ensay terus-terusan sakit kepala minum nyeri sendi minum haibnya nyeri minum habis terkena iritasi lambung ini ini adalah faktor peningkatnya ini faktor penurunnya ini harus seimbang faktor peningkatnya NSAID semakin sering mengonsum NSAID otomatis semakin tinggi potensi luka pada lambung acidic agent semakin sering makan rujak sering terkena pepsin pepsin salah satu enzim yang mencerna protein makanya daging-dagingan terus bisa juga meningkatkan pepsin pepsin itu akan meningkatkan iritasi pada lambung karena pepsin banyak rokok juga sama rokok itu menipiskan mukus dan satu lagi yaitu bakteri super hampir semua bakteri itu mati terkena asam sama lambung itu pH-nya 4 bakteri itu mati cuma ada bakteri yang suka terhadap asam bakteri aneh bakteri takut asam sama asam mati tapi bakteri aneh ini takut pada asam sukanya pada asam yaitu bakteri hendikobacter pylori bakteri yang tahan asam dan suka pada lingkungan asam kalau ada luka di lambung bakteri pylori nempel di situ nanti bakteri pylori akan berkembang biak di situ menyebabkan koreng 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 atau ulkus pada lambung gastric ulcer beda jadi gastritis itu cuma luka-luka kecil kalau gastric ulcer itu koreng pada lambung kalau pasien dengan apilori makan bareng mestikan ada cairan lambung yang keluar sedikit bisa dipastikan nanti terdular faktor penurunannya produksi mukus tadi mukus dihasilkan oleh siapa prostaglandin choc 1 buffer itu pH penetral asam karena di lambung itu ada juga natrium metarbonat yang untuk aliran darah semakin cepat bagus aliran darah ke lambung maka penyumbuhannya semakin tinggi prostaglandin juga ya ini adalah regulasi produksi asam lambung asam lambung kan HCL HCL asam lambung itu ini adalah sel lambung atau kita sebutnya adalah sel parietal ini disini aliran darah disini adalah lambung lambung di sebelah sini lambung itu akan mengeluarkan H+, ion H+, sel lambung itu H+, yang disebut dengan pompa H+, atau disebutnya pompa proton H+, kan proton karena dia sifatnya positif dengan cara dia mengeluarkan H+, kemudian memasukkan kalium semakin banyak keluar H+, nanti H+, itu akan bergabung dengan CL yang ada di lumen lambung menurunkan HCL ada beberapa senyawa yang dapat meningkatkan keluarnya H+, dan menurunkan keluarnya H+, misalnya ini memblok muskarinik namanya M reseptor M pirenzepin pirenzepin ini jadi kalau dia menempel di sini otomatis pompanya terhambat sehingga H+, berkurang ada juga yang dia memblok H2 reseptor jadi reseptor lambung itu yaitu reseptor yang memicu pengeluaran H+, memicu pompa proton ditutup sehingga pengeluarannya pun akan berkurang contohnya adalah simetidin ranitidin dan lain-lain makanya disebut dengan reseptor H2 bloker karena dia menghambat memblok reseptor H2 yang isinya idinan ada juga merupakan analog prostaglandin dia menghambat menempel pada reseptor P sehingga H+, nya pun ikut terkena sehingga pengeluaran sambal lambung berkurang artinya dia akan membentuk mukus lebih banyak ada juga reseptor G gastrin oke kita bahas yang pertama adalah antagonis reseptor H2 histamin 2 reseptor H2 itu yang tadi yang ada salah satu reseptor di lambung sel varieta lambung yang apabila distimulasi nanti pengeluaran H+, lebih banyak yang H+, itu akan digabung dengan CL membentuk HCL dengan diblok H2 blocker nanti diharapkan pengeluaran asam lambung itu lebih sedikit karena diblok reseptornya jadi sekresi asam lambung nya lebih sedikit tidak berefek pada reseptor H1 reseptor H1 itu mana histamin 1 alergi jadi kalau ada histamin dia non-block pada reseptor H1 terjadi alergi kalau ini H2 beda contohnya idin-idinan ranitidin simetidin famotidin dan lain-lain yang paling terkenal itu ranitidin contoh merknya zantak ada rantin ada lain-lain simetidin sekarang jarang dipakai famotidin juga jarang yang paling terkenal itu ranitidin bahwa ranitidin itu sering dipakai untuk namanya profilaksis pemakaian NSAID NSAID kan tadi efeknya adalah iritasi lambung karena menghambat prostaglandin 1 diberikan ketorolak diberikan adrim diclovena nanti diberikan penangkalnya yaitu ranitidin jangan heran diberikan analgetik kok diberikan ranitidin 2 bloker padahal pasiennya tidak emah biar mengurangi efek antinyeri tadi itu adalah antagonisnya gitu ya atau biasanya juga digunakan pada profilaksis pencegahan akibat stres misalnya pasien kok habis kecelakaan kepalanya cedera pasien stroke pasien sesek nafas pasien covid pasien covid itu sering dipakai ranitidin padahal tidak ada riwayat lambung riwayat mah karena pada kondisi nafas kondisi infeksi kondisi apapun yang menyebabkan ketahanan tubuh itu turun produksi asam lambung itu meningkat drastis tujuannya apa untuk meningkatkan gerak kristaltik lambung sehingga kalau ada bakteri akan berkurang dan memicu rasa lapar kalau rasa lapar karena kalau ada infeksi ada sak nafas kan butuh energi atau demam juga jadi ranitidin itu di klinik di apotek di rumah saat kayak kacang goreng sakit apapun dikasih demam infeksi kasih ranitidin karena asam lambungnya meningkat pasien cedera kepala kasih ranitidin pasien mual-mual kasih ranitidin pasien nyeri nyeri apapun dikasih analgetik anti nyeri pasien demam kan sama untuk mengatasi efek samping parastamol kasih ranitidin saya sampaikan ranitidin itu kayak kacang goreng baik injeksi maupun tablet bahkan merknya ada banyak nanti bingung saya juga enggak hafal merknya ranitidin itu ada banyak sekali golongan yang kedua adalah proton pump inhibitor atau sering terkenal dengan P hambat ini reseptor H2 bloker kalau PPI langsung menghambat pompanya langsung menghambat disininya jadi langsung menghambat pompa protonnya disini di HKTP AC langsung diblok oleh PPI jadi bukan dari awal tapi di akhir makanya efeknya lebih kuat dari H2 bloker langsung menghambat HK ATP AC ininya langsung dihambat diblok oleh golongan PPI sehingga H plus tidak terbentuk contohnya apa Pak zolzolan omeprazol lansoprazol kemudian pantoprazol esomeprazol pokoknya zolzolan yang lain berarti zolzolan itu lebih bagus daripada idin-idinan Pak iya ya cuman zolzolan itu efek sampingnya lebih besar terutama efek terhadap ginjal juga terhadap padiopaskuler pasien yang jantung jantung sebaiknya jangan pakai ini pasien ginjal sebaiknya jangan pakai ini karena dia mengurangi aliran darah ke ginjal itu kalau cuma untuk profilaksis akibat pemakaian NSAID diberikan idin-idinan cukup kalau ada riwayat ma atau riwayat iritasi lambung kalau apa ya cuma sebagai profilaksis karena infeksi ketika asam lambung naik cukup idin-idinan ngepen zolzolan kalau riwayat masih riwayat ma lama diberikan analgetik infeksi zolzolan boleh cuman zolzolan itu tidak boleh dipakai jangka lama maksimal pembelian 10 hari generasi terbaru lebih aman untuk ginjal dan jantung misalnya pantoprazol esomeprazol di sini tidak ada saya tambahin saja pantoprazol esomeprazol ini lebih aman ini cuman harganya mahir tiga kali empat kali lipatnya omeprazol dan tidak masuk BPJS di Margono tidak ada di Margono itu hampir 90% BPJS kemudian anti kolinergic dia menghambat syaraf kolinergic syaraf kolinergic itu syaraf apa syaraf untuk kontraksi saluran pencernaan dengan di blok nanti bagaimana nanti kontraksi saluran pencernaannya akan berkurang contohnya pirenzepin ini dia memblok reseptor di lambung sehingga kontraksi lambung berkurang dengan kontraksi lambung berkurang maka aktivitas lambung untuk mengeluarkan H plus itu pun akan berkurang cuman efek sampingnya banyak sekali dan sekarang enggak pernah dipakai di rumah sakit Margono pun enggak ada entah keginjal atau kejantung itu banyak pirenzepin namanya yang sering dipakai itu anti kolinergic yang enggak hanya memblok syaraf atau kontraksi di lambung top tapi di usus yang sering dipakai bukan untuk asam lambung tapi untuk mengurangi kontraksi usus memang kontraksi usus itu menyebabkan apa-apa kalau kontraksinya berlebihan jadi usus ya mulus misalnya pada pasien diare itu kan kontraksinya berlebihan sebenarnya bagus kontraksi usus berlebihan karena untuk membuang toksin yang ada pada usus tapi kan itu menyebabkan perutnya mules beda nyeri dengan mules teman-teman pernah mules pernah mesti mencret mules pernah atropin hyosiamin skopolamin plidinium itu untuk mules untuk mengurangi kontraksi atau kejang otot polos di saluran usus di usus bukan hanya saluran usus saluran otot polos yang lain juga bisa misalnya otot polos rahim misalnya pasien mau hate atau hate ini banget biasanya ada yang perempuan yang kalau hate kontraksinya terlalu berlebihan sehingga menyebabkan rahimnya itu nyeri mules nyeri hate saya sih gak pernah merasakan tapi katanya nyeri banget lebih nyeri dari mules bukan nyeri tapi mules seperti nyeri saya gak bisa mendeskripsikan yang bisa teman-teman yang sering mengalami nyeri hate nah ini yang tepat bukan ncd itu sebaiknya pakai yang ini antikolinergic yang isinya skopolamin hyosiamin itu bisa merknya banyak selanjutnya analog prostaglandin nah ini analog prostaglandin tadi kan prostaglandin fungsinya untuk membentuk mukus terutama prostaglandin cok satu yaitu prostasiklin ada senyawa yang strukturnya itu mirip seperti prostaglandin sehingga bisa dipakai untuk membentuk prostaglandin dalam ini prostaglandin cok satu yaitu misoprostol misoprostol cuman misoprostol itu aneh dia emang di lapelnya diindikasinya untuk lambung untuk gastritis untuk gastric ulcer tetapi karena prostaglandin satu prostaglandin cok satu itu selain dia membentuk mukus lambung dia juga memicu kontraksi uterus sehingga malah dipakai off-labelnya off-label itu artinya enggak ada ditulisan kemasan obatnya itu enggak ada malah untuk memicu terjadinya kelahiran bahkan dikasihnya pun aneh ini kan obatnya oral tablet dimasukin lewat vagina dipicu nanti oterusnya rahimnya berkontraksi sehingga pembukanya cepat dan bayinya bisa cepat lahir aneh lagi disalahgunakan ini misoprostol jangan setelah kuliah ini teman-teman tahu ya misoprostol sering disalahgunakan untuk apa meningkatkan kontraksi terus misoprostol insiden hamil di luar nikah baru hamil awal-awal digugurin lah beli kapotik beli misoprostol di klustur agar rahimnya meningkat sehingga terjadi keguguran bisa untuk mengugurkan kandungan tapi teman-teman saya jamin kalau mau mengugurkan kandungan apotik beli pak bu beli misoprostol saya lambungnya sakit apotik disitu sama apotekan gak bakal dikasih karena tahu kalau berlambung banyak bloker ada ppi ngapain pakai ini jangan-jangan dia bisa untuk memburkan kandungan itu ya setelah kuliah walaupun tahu ini jangan disalahgunakan saya rasa suka juga untuk nyarinya walaupun di apotik ada biasanya gak dikasih antasida kalau ini beda kalau tadi kalau H2 blocker ppi dia memblok reseptor H2 dan menghambat pompa proton analog prostaglandin dia bersifat mirip seperti prostaglandin kalau antasida sudah terbentuk asam lambung sudah terbentuk HCL tapi dinetralkan karena antasida itu merupakan basa asam sama basa jadinya netral biasanya aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida atau kalsium karbuna juga sama dia menetralkan HCL HCL tambah netral makanya atasida itu sering dikombinasikan dengan H2 blocker atau ppi yang satu mengurangi asam lambung yang satu untuk menetralkan gitu loh tapi kalau H2 blocker dengan TPP dia mengurangi resekresi jadi kalau teman-teman dapat resep dikasih H2 blocker idin-idinan dan zolzolan barengan ya jangan gak boleh kalau diberikan antasida antasida promah milanta antasida ditambah ranit-idin H2 blocker ya boleh kan mekanisme kerjanya beda yang satu mengurang yang satu menetralkan kemudian kalau lukanya karena bakteri bagaimana Pak kan gak cukup cuma untuk mengurangi meningkatkan mukus prostaglandin atau menetralkan ada bakterinya deh bakteri helicobacter ya kasih antibiotik namun kalau tanpa antibiotik gak bakal sembuh mau di apapun juga contohnya bismut bismut subnitrat masih dipakai sampai sekarang metronidazole amoxicilin tetrasiklin satu lagi yang sering dipakai itu klaritomisin klaritomisin sering dipakai juga malah ini jarang dipakai ini juga jarang saya habiskan yang sering dipakai itu kalitomiskin bismut sama amoxicilin amoxicilin double dosis kalau biasa diminumnya sehari 3x1 tablet ini sehari 3x2 langsung diminum selama 10-14 hari seringnya 14 hari harus diminum rutin biar bakterinya mati selain itu diberikan H2 blocker atau PPI kalau antasid enggak antasid itu banyak berinteraksi dengan antibiotik antibiotiknya nanti diserap sedikit oke selanjutnya adalah obat untuk sembelit dan obat untuk diare sebelum masuk itu kita masuk ke pembentukan fesis dulu fesis atau tinja itu dibentuk di khusus besar tadi di depan udah dijelasin ya aduh ini mau mati bentar ini biasanya kalau di ces ini suara saya nanti enggak kedengeran ini biasanya ya udah-udah enggak tes suara saya masih kedengeran masih ya air itu di sus besar atau di kolon itu 90% diserap kalau penyerapannya berlebihan enggak ada suatu zat atau suatu bahan yang menahan agar air itu enggak diserap sepenuhnya ya nanti sembelit konstipasi emang yang menahan air biar enggak diserap semua apa gerager karena gerager kan menahan air serat serat itu enggak bisa dicerna tapi dia bisa menahan air sehingga enggak diserap semua oleh 90% oleh usus besar jadi kalau teman-teman makan kurang serat kurang boban kurang sayuran nanti airnya 90% terserap BAB-nya keras BAB-nya susah atos berbahaya untuk pasien epiostomi kolostomi hemoroid dan lain-lain termasuk pasien kardiovaskuler itu enggak boleh ngeden kalau ngeden nanti malah terjadi serangan kalau penyerapannya kurang juga bermasalah nanti BAB-nya jadi lunak tidak ada bentuknya dan konsistensinya cair atau sering disebutnya diare oke jadi obat yang bisa melancarkan BAB disebut dengan pencahar atau laksatif agar produksi fesis lunak waktu kerjanya lama laksatif cepat agar isi-isi bersih semua mirip macam-macam pencahar atau laksatif ada yang bookforming membentuk masa ada yang surfaktan mengurangi tegangan permukaan ada stimulan menerangsang kontraksi dan ada osmotik menyerap air bookforming membuat konsistensi surfaktan mengurangi tegangan permukaan stimulan merangsang kontraksi osmotik menahan atau menyerap cairan yang pertama bookforming bookforming itu biasanya senyawa yang dapat mengikat air sehingga air tidak diserap semua fesisnya jadi lebih lunak tapi makanya membentuk masa lembek contohnya serat metil selulosa pisilium pisilium pada agrager salah satu suatu yang disebut agrager bentuknya serpuk biasanya termasuk yang serat buah serat sayuran itu masuknya bookforming karena dia mengikat air sehingga air tidak diserap semua lebih banyak tapi lembek polikarbonil ini merah obatnya sama fiber serat jadi mudeng kenapa butuh serat butuh selulosa yang tidak bisa dicerna karena untuk mengikat air sehingga air tidak diserap semua taruh harusnya sekitar 90% lebih yang diserap dengan adanya serat dengan adanya senyawa yang mengikat air jadinya bagaimana yang diserap cuma 80% sehingga BAB-nya tidak terlalu keras banyak BAB-nya tapi lembek surfaktan menurunkan tegangan permukaan meningkatkan penetrasi air jadi lebih apa ya namanya lebih gak atos gitu loh surfaktan itu sabun 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 suatu 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 yang dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga kontak antara cairan dengan padatan itu berkurang sehingga lebih halus lebih mudah lebih jalannya lebih enak contohnya apa sabun sabun beneran iya jodoh zaman dulu sebelum ada sediaan flat enema sabun yang bentuknya cairan yang dimasukin lewat tubur dengan bentrot aja yaitu untuk anak-anak terutama yang susah BAB itu dikasih sabun mandi dibentuk seperti peluru dimasukin nanti langsung jadinya lunak cairannya sehingga mudah kalau sekarang sudah ada sediaannya ada yang bentuknya BDEV letenoma ada yang bentuknya C kecil mikrolak isinya tas sabun jadi kemudian stimulan meningkatkan kontraksi atau meningkatkan peristaltik khusus besar kalau ditingkatkan kontraksinya akhirnya dipaksa keluar kontraksi usus besar kolon sehingga tidak sempat diserap atau diserap baru 60% keluar jadi dipaksa keluar ada yang oral minum ada yang lewat sup dimasukin lewat tubur itu adalah bisa kondila terdil kolak kalau orang Jawa bilangnya obat tembak karena bentuknya peluru dimasukin langsung bergeluk keluar tapi ini sebenarnya tidak perlu bisa dipakai jangka lama sepanyakan dia merangsang kontraksi takutnya malah kontraksi usus besarnya jadinya tidak sehat kalau ini menarik ingat garam semua garam itu dia menarik air garam itu menarik air cuman kalau pakainya garam dapur NACL diserap sama usus diserap semua ada yang tahan cuman kalau garam inggris magnesium sulfat atau magnesium hidroksid garam susu ada garam inggris magnesium sulfat kalau magnesium hidroksid garam susu tulis saja ini magnesium sulfas magnesium sulfat bahasa kerennya urus jadi kalau teman-teman pernah dengar urus bentuknya kayak serbuk kadang sering disalahgunakan ditaruh dimasukin ke coklat karena garam inggris itu enggak asin jangan bilang garam berarti asin enggak rasanya enggak tawar kepahitan makanya zaman dulu sering dicampuri pada coklat disalahgunakan rasanya coklat kan tawar kepahitan makan coklat dulu banyak di film jaman dulu film Donokas Indro saya masih ingat makan coklat jadinya mencret karena coklatnya menggunakan urus-urus isinya garam inggris dia menarik air kalau menarik air jadinya fesis itu ini enggak enak ini yang tadinya padat karena dia menarik air jadinya encer banget bahkan cenderung mencret diare ini enggak enak beda dengan book forming yang dia membentuk kemasa jadi ada masanya tapi enggak mencret kalau ini jadi mencret menarik air itu adalah pencahar selanjutnya anti diare kalau pencahar tadi meningkatkan defekasi kalau diare mengurangi mengurangi sebenarnya diare itu merupakan gejala jadi bukan ada penyebabnya sebenarnya kalau dikasih anti diare kalau penyebabnya enggak ditangani sama aja bohong hati-hati ini salah satu efek samping dari analgetik pusat yang kemarin saya sampaikan morfin dan lain-lain itu mengurangi kontraksi otot usus besar sehingga efek sampingnya 2-3 hari juga pasiennya sembelit kalau pakai morfin diare itu ada macam-macam ada diare non-spesifik kalau non-spesifik bukan karena kuman bukan karena bakteri bukan karena virus biasanya karena racun atau alergi teman-teman alergi susu makan susu ya sudah mencret kalau yang seperti itu ya dikasih obat penyerap racun penyerap racun ada tapul git ini banyak ada nodiar nudiatap neoentrostop dan lain-lain kaolin kaolin itu tanah liat dia juga menyerap racun pektin pektin itu pada pisang dia menyerap racun jadi kalau teman-teman diare makan pisang itu bagus karena pisang menung pektin norit norit itu dari areng tapi arengnya sudah diaktifkan dia menyerap racun juga akhirnya bentuknya kayak areng tapi ini tidak menyembuhkan kan racunnya tetap di dalam bakterinya tetap di dalam dia hanya mengurangi kontraksinya sehingga tidak mencret makanya kalau diare untuk diare yang spesifik ini sebaiknya jangan pakai ini kalau diarenya karena alergi karena racun salah makan bolehlah pakai ini karena yang paling penting untuk menjaga dehidrasi infus atau oralit kalau diarenya karena jadi tidak cukup diberikan ini malah ini tidak usah diberikan karena biarkan biar mencret biar rumahnya keluar lewat fesis yang penting dehidrasinya tertangani jadi prinsipnya kayak gitu terus untuk membedakan itu diarenya non spesifik atau spesifik bagaimana Pak kalau non spesifik biasanya diarenya cair baunya tidak terlalu menyengat tidak ada lendir tidak ada darah itu biasanya karena salah makan karena alergi tapi kalau diarenya sudah berlendir disertai mules banget ada darahnya itu mungkin karena spesifik karena kuman bahkan kalau ada darahnya itu biasanya karena parasit amubo wajib diberikan metronidazole kalau misalnya tanpa darah cukup diberikan antibiotik saja tapi kalau ada darahnya muka pasti dianggulasi metronidazole yang paling berbahaya itu adalah dihidrasi dihidrasi itu paling berbahaya pada menit tadi ini terhadap derajat dihidrasi dari WHO teman-teman bisa baca sendiri dari ringan sedang sampai berat pada dewasa dan bayi dan anak kemudian yang dinilai ini biayanya dokter mendiagnosis dari ini apakah dihidrasi ringan sedang klinisnya bisa dibaca biasanya itu keriput lidah kering nadi lemah bahkan kalau sudah berat itu sampai oliguria sampai pipisnya sedikit sekali ini guideline pengobatan dihidrasi pada anak dengan teringan dan sedang yang penting itu adalah kebutuhan cairan diperlukan baik oral menggunakan oralit atau infus karena biasanya pada anak-anak itu penyebab dihidrasi itu bukan karena alergi bukan karena bakteri tapi karena virus seringnya rotavirus nanti bisa sembuh sendiri virus kan bisa sembuh sendiri sehingga yang paling dipentingkan adalah cairannya terdehidrasi baik itu oral maupun infus dan bila perlu ini wajib beberapa protokol bukan hanya pada anak tapi pada dewasa itu wajib diberikan zinc zinc itu mempercepat pulihnya sel-sel epiter pada kolon yang rusak akibat diare karena virus bakteri atau karena toksit selain itu juga dapat meningkatkan imunitas dan diminumnya minimal 10 hari ini protokolnya bisa dibaca sendiri tablet zinc itu wajib selanjutnya anti-mualmuntah ini sebenarnya sudah dibahas di kuliah sebelumnya karena tahunnya ini tidak ada kuliah ini makanya kemarin waktu di sistem saraf saya berikan hal di mualmuntah yang saya sampaikan mualmuntah itu bermacam-macam ada yang langsung ke otaknya langsung ke otak besar misalnya pada pemberian kemoterapi opioid itu langsung menghambat merangsang otaknya ada yang merangsang karena gangguan lambung khusus dia merangsang H1 H1 histamin 1 kan nanti lambung khusus ada juga yang melalui CTZ chemoreseptor trigger zone yaitu area yang dekat pusat muntah di otak 5HT atau serotonin makanya anti-hematik itu ada anti-serotonin dan antagonis dopamine ini contohnya kalau antagonis serotonin undansentron tidak berefek pada dopamine sehingga tidak ada efek ekstrapiramidal ekstrapiramidal efek yang seperti tremor kejang akibat kurang dopamine ya gitu loh jadi kalau pasien minum obat mualmuntah kemudian tremor kejang berarti dia efek ekstrapiramidal jangan pakai obat antagonis dopamine karena makanya undansentron terutama cuman juga efeknya banyak peginjal ke hepar sehingga biasanya undansentron dikhususkan kalau ada efek ekstrapiramidal atau akibat operasi pos operasi salah satu efek anestesi itu kan mualmuntah parah atau kemoterapi juga bisa mualmuntah parah dengan undansentron dopamin antagonis ini penotiasin budiferonon metrokopramid ini yang tadi saya sampaikan yang efeknya itu adalah ekstrapiramidal karena kekurangan dopamine selanjutnya enzim pencernaan membantu masalah pencernaan akibat kerja enzim yang kurang optimal mungkin banyak kesediaannya di pencernaan kita terutama di usus halus itu banyak enzim yang mencerna makanan amilase mencerna glukosa lipase mencerna lemak kemudian tripsin mencerna protein semuanya enzim yang dikeluarkan oleh klanjur pankreas adakalanya fungsi pankreas itu kurang optimal artinya sering pasiennya kadang kita sering merasakan begah kemudian rasa enggak enak setelah makan perut itu terasa penuh gangguan seperti itu yang disebut dispepsia gangguan mencerna makanan kenapa karena enzim yang dikeluarkan oleh pankreas oleh usus itu sedikit atau kerjanya kurang optimal atau kita makan terlalu banyak atau kita makan terlalu sering itu yang menyebabkan dispepsia gangguan pada pencernaan makanan kalau dispepsia obatnya apa dikasih enzim aja enzim pencernaan banyak ada pankreatin ada pankrelipase isinya enzim-enzim pencernaan cuman ingat enzim pencernaan itu biasanya disalut selaput jadi dia lebih dia untuk karena dia mudah rusak oleh asam lambung sehingga nanti di lambung itu dia enggak tercerna dia tetap dalam tablet nanti setelah turun ke usus baru dia pecah kok bisa seperti itu Pak itu yang namanya teknologi farmasi dia akan menyalut yang namanya salut enteric jadi saat suasana asam si tablet itu dia enggak rusak dia enggak pecah masih utuh dalam tablet tapi setelah turun ke bawah ke usus halus suasananya basah nanti dia bisa rilis pecah karena enteric itu dia larut dalam suasana gosa itu ya makanya kalau ini enggak boleh dikerus ada lagi yang bentuknya kapsul ada bulat-bulatannya jangan dicopot nanti sama aja bohong oke sekian dari saya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait obat-obat saluran pencernaan Pak saya ingin silahkan Mbak Yunian Bapak kenapa obat seperti antasida obat-obat ma itu ketika kita minum dalam bentuk sedian oral itu harus dipunya Pak ya contohnya proma milanta itu ya udah itu aja pertanyaannya sejauhnya masih itu Pak ya sebenarnya enggak harus dikunyah sih kalau ditelen pun enggak apa-apa cuman kalau antasida mana ini antasida 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 kan efeknya dia menetralkan menetralkan asam lambung karena merupakan basa lemah basa lemah aluminium atau magnesium itu susah larut jadi untuk mempercepat efeknya agar dia mudah larut kalau suasana biasa sih cepat larut tapi kalau pada suasana asam ya teman-teman proma atau antasida dijemlungin ke air biasa itu gampang larutnya tapi kalau dijemlungin dalam asam itu susah larutnya jadinya untuk mempercepat kelarutannya dikunyah sehingga efeknya cepat sehingga efeknya cepat kalau efeknya cepat kan enak jadi kalau saat serangan teman-teman tiba-tiba perutnya sakit perih oh emahnya kamu kan beda antara sakit perut dengan emah perih karena itu gastritis ada luka lambung jadi maka yang dipertama kali diminum yaitu antasida jangan ini dulu jangan ini jangan antikolinergik PPI yang katanya kuat banget jangan ini jangan gak usah yang pertama kali diminum antasida dulu kalau setelah antasida diberikan kan netral baru nanti berikutnya diberikan hado blocker atau PPI jadi jangan ini dulu makanya biar efek cepat dikunyah sehingga langsung netral bisa berhenti satu lagi ini saya terlewat ini ada yang sering dipakai juga mukus buatan ada mukus buatan ini contohnya sukravat sukravat sirup bentuknya sediannya ada banyak sirup dan tablet jadi fungsinya mukus buatan jadi bentuknya makanya bentuknya kayak lendir kayak gerager karena bentuknya seperti mukus mukus kan lendir ini mukus buatan ya itu pak untuk sukravat itu pernah saya itu kan gastritis itu dalam bentuk suspensi itu dia mengendap gitu itu bisa diminum atau gimana emang dia bentuknya suspensi enggak bisa enggak larut banget sehingga sebelum minum harus dikocoh tapi tergantung mereknya kalau ada mereknya yang lebih mahal harganya biasanya itu sudah dalam bentuk nanopartikel nanopartikel itu artinya sangat halus sekali sehingga koloid koloid itu kan partikelnya karena saking halusnya nano dalam bentuk nano sehingga dalam jangka waktu berbulan-bulan bahkan tahunan itu enggak mengendap cuma kalau yang mereknya murah yang biasa aja bukan nanopartikel wajib dikocok dulu yang mbak junior minum biasanya yang biasa berarti ya emang harus dikocok dulu dikocok kan dalam artian nantikan tercampur tapi itu tetap tidak bisa berubah biasanya dengan sekali ngocok atau dua kali ngocok dia akan tercampur semua kalau lama banget dikocok tidak nyampur berarti sudah rusak ini paling 1-2 tok sudah nyampur sama kayak ini antasit antasit itu yang dalam sirup misalnya milan itu kan harus dikocok dulu karena emang enggak larut juga makanya kenapa digunyah itu untuk mempercepat kelarutannya ada lagi yang mau ditanyakan ini masih ada satu kuliah lagi terkait cairan infus Sabtu sebenarnya saya mau rencana mau mudik ke kampung. Pak Rapunton, untuk Sabtu di jam berapa? Karena kami juga ada metode, Pak. Gak apa-apa. Nanti biasanya mungkin agak siang, gak terlalu sore. Soalnya Sabtu itu saya pulang ke kampung, ke Cirebon. Biasanya kalau sore kan ngumpul-ngumpul, kalau pagi, utamanya juga lagi mudik, yang mana masih kerja terus. Nanti agak siang, biasanya habis zuhur, jam satuan mungkin setengah Sabtu. Hingga gak nyampe sore selesai. Soalnya bisa kumpul bareng keluarga. Iya, Pak. Nanti kami koordinasikan dengan dosen yang... Mungkin sekitar jam satuan. Kalau besok, Jumat masih di kereta nanti atau haik mobil mungkin. Jadi gak sempat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu Sabtu. Silahkan belajar, dimulai dari sekarang. Soalnya pilihan ganda semuanya. Pilihan ganda kan enak ya. Jawabannya kalau enggak A, ya D. Kalau mau P, ya C. Kalau mau P, ya D. Tapi kalau salah, ya salah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, bila ada salah katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.